Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Dah lama banget gak ngobrol Gak ketemu via saya Dengan saya Isa Saya Isa Rambali Di channel ini banyak banget tentang info dan tips Blablabla Tapi Hari ini saya mau update informasi Berdasarkan apa yang saya hadapi Yaitu about Google yang penuh Penyimpanan Gmail Google Drive mu penuh Gak bisa nerima email lagi Saya dapat notifikasi itu Kemarin dan otomatis panik Karena email utama saya Penuh Penuh banget email utamanya Gak bisa nerima email lagi dan Ini gak menyenangkan Sebagai info Dulu penyimpanan Google saya Karena saya sering link Sering share link Google Drive Saya sempet dapat 150GB Sekarang Back to basic Semuanya serba 15GB Yang temen temen Lihat di layar ini Adalah penyimpanan Google email yang lain Ini adalah email Yang lain Dan disini penyimpanannya Baru dipakai 0,36GB Dari 15GB Digunakan Tapi saya akan screen capture Email yang utama Itu sudah penuh Itu sudah penuh banget Dan di video ini Saya bakal Nge-share Gimana caranya Ngosongin Sebagai info Ini info Based on pengalaman saya Kemarin Bersihin email Dan rasanya Plong juga Jadi tau file-file dulu 2018 2017 Dan seterusnya Satu Buat kamu Kamu yang wajib tau Caranya ngosongin Penyimpanan Kenapa sih Kosongin Ini adalah Buat kamu Yang gak mau upgrade Atau belum mau upgrade Jadi selama ini Penyimpanan Google Google Gmail Google Drive Penyimpanannya Itu gratis Nah Sekarang Sudah mulai Dikenakan Harga Yes Ini 15GB Gratis Penyimpanannya Ini ada 100GB 100GB Itu penyimpanan 100GB Terus Dia Sekitar 269.000 Per tahun Dan ini Ada yang 200GB 230.000 Per tahun Hahaha Dan ini ada 2 Tera 2 Tera itu 1,35 Per tahun Ya sekarang Google begini Google One Jadi Ya intinya sih Kamu gak bisa lagi Nyimpan Kebanyakan file Dan saya Agak-agak So-so detektif gitu Kenapa Kemarin-kemarin Layanan YouTube Dan lain-lain itu Don Apakah ini kode Biar kita bayar Mungkin begitu Yes Nah Lanjut Saya akan share info Dan tips Caranya Gimana Kamu bisa Ngosongin penyimpanan Isi Gmail Google Drive Dengan Lebih nyaman Based on pengalaman saya 1 Cek Cek Gmail Cek Gmail Cek Gmail Pastikan Kamu Menghapus Mengosongkan Email-email dari Social Media Kayak ini nih sosmed Promosi Juga kayak gini-gini Ini Pastikan dikosongkan Caranya gimana Kalau yang utama Kalau yang utama Kan mungkin Kita masih punya data Masih ada kebutuhan data Email-email dengan Kolega Customer Temen Keluarga Ini masih disimpan Tapi yang sosial Sama promosi Silahkan kamu Hapus gitu ya Sosial itu Kayak dari social media Promosi itu Dari layanan yang kamu subscribe Misalnya marketplace Website apa Ini Ini kamu bisa delete Kalau kamu ngerasa itu Udah gak penting lagi Kamu bisa delete Yang sosial delete nya Gimana caranya Ini klik semua Ya semua Ini Terus klik delete Oke Begini Ini kosong Promosi Yang promosi ini Karena saya gak butuh Promosi Lebih baik lagi Kamu unsubscribe Juga oke Tapi kalau kamu masih Butuh update nya Ya udah Kamu tinggal klik Pilih semua Di sini ada Pilih 177 percakapan Oke Saya pilih semuanya Terus saya klik delete Hapus Saya hapus 170 percakapan Di promosi Setelah ini Kosongkan dimanya Udah ini 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 kayak gini juga Ini dikosong Kamu masuk Ke Klik selangkapnya Ini setengahnya Bahasa Indonesia Terus Di sini Kamu masuk ke Sampah Yes Dan di sini Silahkan Kosongkan Sampah sekarang Saya Menghapus Permane 1374 Percakapan Oke Kita tunggu Jadi Tips pertama Kosongkan Email Email Yang emang Kurang penting Apalagi Email yang ada Attach Kayak PDF Gambar Video Itu kosongnya Kita lihat Ini 0,36 Giga Setelah saya delete tadi Sekian 1700 Sisa berapa Teman-teman bisa lihat Yeay Turunkan 0,33 Ya gitu Itu cara pertama Cek Gmail Hapus Email Yang kurang penting Yang kedua Adalah Google Drive Kamu menghapus File-file Yang kira-kira Udah gak kamu butuhin Yang kurang penting File Di sini Di Google Drive Kamu hapus Ini juga akan mengurangi Jadi Space kita Agar masih gede Gitu Pada dasarnya Yang paling banyak Memakan kuota Itu Kalau versi saya Itu Di Email Gmail Itu paling banyak Kalau versi saya Karena apa Di Email Gmail ini Ini kadang ada Email masuk Ada attach PDF PPT Kalau word Si kecil PDF PPT Kayak misal File-file yang gede Video Apalagi Kalau ada attach video Kalau sekali Email ada 20 MB 20 MB 10 Email ada 200 MB Itu kan Lumayan Dan ini Silahkan hapus Terus Kalau Yang menurut saya Yang saya rasakan Setelah saya melakukan Proses ini Di Email utama saya itu Kemarin Space saya adalah 19,9 GB Harus saya hapus Sebanyak 4,9 GB 5 GB Dan itu gak menyenangkan Tapi ketika Saya proses menghapus Email Jujur Itu Lebih enak Karena apa Enaknya adalah Lebih plong Lebih nyaman Karena jadi Kita kayak Berbenda dalam rumah Jadi barang-barang Yang gak penting Kita hapusin Sesuatu yang Emang Belum manfaat buat kita Kita Unsubscribe Kayak gitu Jadi bener-bener Ngerasa manfaat Banget Menghapus itu Dan Lebih longgar Lebih menyenangkan Hikmahnya adalah Jadi Kita bener-bener Keep sesuatu Yang penting Buat kita Thanks Buat Google So Buat teman-teman semua Yang Ngerasa Belum Mau Atau Belum Ngerasa Buat beli Yang 100 GB 200 GB Atau 2 TB Silahkan Untuk Menggunakan Cara ini Yaitu Cek email Gmailmu Termasuk kamu Cek email itu Kayak di promosi Sosial Terus Terkirim Yang terkirim Kira-kira yang Kurang Yang penting Kurang penting Silahkan kamu Dilep Ini akan Menghapus Banyak Dan membuat Spacemu Makin oke Gitu ya Ini Ini punya saya Cadangan saya Dan saya rasa Tips yang ketiga Adalah Punya email Cadangan Aa Jadi teman-teman Silahkan Punya email Cadangan Misal nih Email saya udah ada Saya udah punya email Saya akan punya email Cadangan lagi Misalnya Email Cadangan Satu gitu Tujuannya apa Ini buat Nyimpen cadangan Kalau kamu Misal Nggak melulu Pakai email utama Jadi Ya Ada 15 GB 15 GB Ada 30 GB Yang bisa kamu pakai Dan buat Cadangan Kalau saya Ada nyimpen cadangan Jadi Insya Allah Kalau sih kayak ngerasa Oke gue aman Gitu ya Yes Ini adalah tips Alah saya 3 tips Gimana caranya Mengesongkan Ruang Google Tanpa harus berbayar Tanpa harus upgrade Macam apapun itu Dan ini insya Allah Recommended Berdasarkan pengalaman saya Kalau kamu Kalau kamu Mau bayar langsung Dengan Menggunakan 100 GB 200 GB Itu lebih keren lagi Monggo Gitu Ini tips buat kamu Yang Nggak mau bayar Belum mau bayar Lebih suka Lebih Menghapus Menghapus Aku coba gini Gitu ya Thank you Yang buat udah subscribe Mohon maaf Udah lama banget Nggak share video Lagi bingung Ibenya lagi mentok Jadi aku harap Teman-teman Monggo kalau ada yang Masukkan untuk video ini Silahkan Tinggalkan di kolom komentar Dan feel free Buat join di grup telegram kita Karena kita akan belajar banyak Thank you Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Yang buat subscribe